Fraksi PKS menginginkan terwujudnya kerja mudah, sehat, murah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas dan bukan pada para pemilik modal. Negara harus bisa menjamin lapangan kerja tersedia secara luas bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia tentunya. Hilangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia baik itu karena masuknya tenaga kerja asing ataupun karena hilangnya aturan yang memperbolehkan sebuah pekerjaan tentu tidak dapat diterima. Negara juga harus bisa menjamin bahwa kesehatan harus bisa diakses secara merata dan murah oleh masyarakat. Hilangnya jaminan tersebut dengan alasan tidak tersedianya dana atau alasan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang ini karena tidak ada nyaman data respending tentu juga tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan tidak ada jaminan untuk rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik karena ketidakjelasan anggaran. Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, maka kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak draft rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.